Intro Tim Pegasus Polsek Patumbak berhasil menangkap kurir narkoba antar provinsi yang merupakan anak di bawah umur di perlintasan Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Dari lokasi, 10 kg ganja siap edar disita dari tangan pelaku yang rencananya akan diedarkan ke Lampung dari Aceh. MS alias R, 16 tahun ditangkap Tim Pegasus Polsek Patumbak setelah sebelumnya petugas mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya aksi peredaran narkoba antar provinsi yang singgah ke Medan dari Aceh menuju Lampung. Pelaku ditangkap di salah satu terminal pulbus Jalan Sisingamangar, Jawa Kota Medan tepatnya di perlintasan Provinsi Sumatera Utara di mana dalam pemeriksaan penyidik pelaku diketahui masih di bawah umur. Atas pengakuannya, tersangka sudah putus sekolah sejak duduk di sekolah dasar. Karena kebutuhan ekonomi, maka tersangka terpaksa menjalankan bisnis haram sebagai kurir narkoba dengan membawa 10 kg ganja siap edar yang masing-masing berjumlah 1 kg. Menurut AKP Ginanjar, Kapolsek, Medan Patumbak, tersangka mengakui baru satu kali melakukannya dengan upah 500 ribu rupiah tiap satu bal jika berhasil diantar ke seseorang yang sudah menunggu di Lampung. Pengakuan dia baru sekali, diupahnya sekitar 500 ribu, satu bal, kilo. Usianya berapa bang? Usianya yang tersangka ini 16 tahun. Iya betul, ini masih di bawah umur, dia nanti langsung penanganannya. Untuk ancaman hukumannya, ini tersangka itu melanggar pasal 114 ayat 2, pasal 101 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, ancamannya maksimal 20 tahun. Mengingat tersangka masih di bawah umur, pihak kepolisian akan berkoordinasi ke Lembaga Permasyarakatan Anak. Namun tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2005 dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!